Pemirsa Presiden Joko Widodo merombak Menteri Kabinet Indonesia Maju di penghujung masa jabatannya dua bulan lagi. Posisi Menteri Hukum dan HAM Yaswana Lawli digantikan politisi Gerindra Supratman Andi Akgas, Menteri ESDFM Arifin Tasrif diganti dengan Bahli Lahadalia, sementara Kepala BKPM atau Menteri Investasi ditempati oleh Rosan Ruslani. Bersediakah saudara-saudara untuk diambil sumpah menurut agama Islam? Bersediakah? Presiden Joko Widodo melakukan kocok ulang atau perombakan Kabinet Indonesia Maju. Ada tiga menteri yang digantikan, menggantikan dua menteri yang tak lagi menjabat. Para menteri yang dilantikan adalah Menteri Hukum dan HAM yang sebelumnya diisi politisi PDI Perjuangan Yaswana Lawli, kini diganti politisi Gerindra Supratman Andi Akdas. Menteri Investasi, Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM yang sebelumnya ditempati Bahli Lahadalia, kini digantikan oleh Rosan Ruslani. Sementara, Bahli ditaruh pada posisi baru Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral menggantikan Arifin Tasrif. Ya sebenarnya kalau secara prinsip kan Presiden boleh ya melakukan perombakan kapanpun sesuai dengan kebutuhan beliau kan, sebagai Presiden itu secara prinsip. Tapi kalau kita melihat yang sekarang ya, itu kita betul-betul bisa melihat bahwa antara pemerintahan yang sekarang dengan pemerintahan yang akan datang, itu transisinya disiapkan oleh pemerintahan yang sekarang. Jadi administrasi pemerintahan hari ini, administrasinya Pak Jokowi, itu juga menyiapkan transisi yang sangat baik, yang sangat smooth bagi pemerintahan Pak Prabowo Gibran yang akan datang. Ya kalau kita lihat ya, sebenarnya kalau kita melihat yang dilantik kemarin, itu adalah orang-orang yang juga berperan besar dan sangat dekat dengan Pak Prabowo. Kalau kita melihat Menkumham yang baru, dari Gerindra kan, orang yang sangat dekat dengan Pak Prabowo. Bang Rosan Ruslani adalah ketua tim kampanye nasional kan. Kalau Anggara Kap Prabowo mungkin publik kemarin bertanya siapa Anggara Kap Prabowo, tapi saya rasa media-media nasional yang kemarin berhubungan sangat intens dalam Pilpres, itu sangat kenal baik dengan Anggara Kap Prabowo. Dia adalah orang yang bertanggung jawab untuk memfasilitasi media-media ketika peliputan, ketika ingin mewawancara dengan Pak Prabowo selama masa kampanye kemarin. Jadi media pasti sangat akrab dengan Mas Anggara Kap Prabowo. Kemudian juga Padadan Hindayana misalnya, yang itu menjadi Badan Kepala Badan Gizi Nasional, itu kan juga yang sedang mempersiapkan sebuah institusi yang nantinya akan menjalankan salah satu program prioritas Pak Prabowo, yaitu makan bergizi gratis. Jadi kalau kita lihat hari ini, nuansanya Pak Jokowi sedang mempersiapkan transisi yang sangat smooth, dan ini mungkin juga best practice ya, selama ini di Indonesia ya, bagaimana administrasi sebelumnya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan oleh administrasi berikutnya, supaya nanti ketika misalnya estafet pemerintahan ini diserahkan, pemerintahan Pak Prabowo Kibran itu tidak butuh waktu banyak lagi untuk persiapan, jadi bisa langsung lancap gas. Presiden Jokowi juga melantik wakil Menteri Komunikasi dan Informatika yang berasal dari politisi Gerindra Anggaraga Prabowo. Tak hanya pada menteri dan wakil yang baru, Presiden Jokowi turut melantik sejumlah kepala badan. Hasan Nasbi ditunjuk menjadi kepala kantor komunikasi kepresidenan, selain itu ada Kepala Badan Gizi, Dadan Hindayana, dan Taruna Ikrar sebagai Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tim TV One mengabarkan. Sementara itu, PDI Perjuangan mempertanyakan efektivitas pemerintahan yang tersisa dua bulan menyusul keputusan Presiden Jokowi Dodo melakukan perombakan Kabinet. PDIP menduga langkah Jokowi sebagai upaya mengawasi orang-orang yang berada di pemerintahan mendatang. Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan setia kepada Undang-Undang Dasar, PDI Perjuangan mempertanyakan alasan Presiden Jokowi Dodo melakukan perombakan Kabinet di penghujung masa jabatannya yang hanya tersisa dua bulan. Salah satu yang dicopot dalam reshavel kali ini adalah Menteri Hukum dan HAM yang juga kader PDI Perjuangan, Yasona Lawli. Ketua DPP-PDIP Jarod Saiful Hidayat menduga, langkah Yasona Lawli yang meloloskan pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP-PDIP menjadi salah satu alasan yang memicu reshavel Kabinet. Meminta persetujuan kepada Presiden atas pengesahan perpanjangan kepengurusan DPP-PDIP kemarin. Karena untuk pengesahan kepengurusan partai harus melalui Kemenkunham. Yang kedua, apakah Pak Yasona ini diperhentikan? Karena sebagai kader partai, beliau kemarin mengikuti acara deklarasi di Medan, yaitu deklarasi untuk mencalonkan Pak Edi Rahmayadi. Menurut Jarod, meski reshavel merupakan hak prerogatif Presiden, namun ada etika pemerintahan yang semestinya dipegang. Yang menyebut Jokowi sedang berupaya mengontrol orang-orang yang berada di pemerintahan mendatang. Tadi ada reshavel Kabinet, kita juga mempertanyakan apakah reshavel Kabinet itu juga hasil dari Pak Jokowi dengan Presiden terpilih, yaitu Pak Prabowo. Karena kita melihat tadi, Pak Prabowo tidak menghadiri acara pelantikan dan pengambilan sumpah reshavel tadi pagi. Saya melihat, beliau tidak hadir. Sebab apa? Sebab dengan kebijakan-kebijakan strategis ini bisa membebani pemerintahan berikutnya, misalnya terkait dengan penempatan seseorang dalam jabatan strategis. Bayangkan, cuma kurang dua bulan. 43 hari efektif. Oleh sebab itu kami menganggap bahwa ini merupakan satu peristiwa politik dan menjadi event atau kesempatan dari Pak Jokowi untuk mengkonsolidir kekuasaannya, kekuatannya dalam rangka mengontrol atau mendesakkan orang-orangnya pada pemerintahan yang akan datang. Dua bulan jelang berakhirnya masa jabatan, Jokowi mencopot sejumlah menteri di kabinetnya. Ia resmi melantik politikus Partai Gerindra Supratman Andi Aktas sebagai Menkumham menggantikan Yasona Lauli. Kepala Negara juga melantik Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM, Rosan Roslani sebagai Menteri Investasi dan Kepala BKPM, serta Angga Raka Prabowo sebagai Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika. Tim TV One mengabarkan.